selamat menikmati kenapa pembahasan tentang life is like a boat ini menjadi hal yang sangat unik untuk kita bahas gitu ya karena begini sering kali orang dalam hidupnya itu seolah-olah mereka hanya sekedar mengikuti arus mereka hanya sekedar mengikuti angin yang mengerpa diri mereka yang seutama nakkoda yang sedang melaju dengan perahunya yang sedang berlayar dengan perahunya hanya mengikuti saja padahal setiap diri manusia adalah kalifah setiap diri manusia adalah seorang nakkoda nakkoda yang baik dia akan mengetahui bahwa dengan angin yang seperti ini dengan ombak yang seperti ini dengan arus yang seperti ini bagaimana dia mengarahkan perahunya menuju ke tempat yang dia tuju ingat seolah-olah kenapa saya menggunakan perutamaan tentang nakkoda atau lagi seorang kebojo karena seolah-olah gitu ya bahwa sang nakkoda ini mengendarai perahu untuk sampai ke tujuannya padahal coba kita lihat dari perspektif lain sang nakkoda sama sekali tidak melakukan apapun ini kita membicarakan tentang kapal layar bukan kapal motor ini sama sekali tidak melakukan apapun untuk menggerakkan perahunya perahu layar yang dia kendarai yang dia tumpangi yang dia gunakan untuk berlayar itu menggunakan kekuatan dari angin menggunakan kekuatan dari ombak menggunakan kekuatan dari arus lautan yang berjalan begitu saja jadi berjalan alam dia tidak menggunakan kekuatan dirinya sama sekali untuk misalkan dayung atau pakai motor tidak sama sekali tidak tapi dengan kekuatan dari lingkungan yang dia berada dengan kekuatan dari angin dan ombak tadi perahu yang dia tumpangi perahu yang dia nakkodai yang dia pimpin sampai pada tujuan yang dia inginkan itulah Anda itulah semua manusia di dunia bagaimana Anda melihat diri Anda bagaimana Anda merasakan bagaimana Anda mendengar bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri melihat lingkungan Anda melihat lautan hidup Anda melihat angin yang berkebus di hidup Anda arus yang luar jika Anda melihatnya sebagai sebuah tsunami misalnya koda tadi melihat ombak itu sebagai sebuah tsunami sebuah badai besar yang luar biasa maka dia tidak akan pernah sampai pada tujuannya namun jika sang nakkoda melihat bahwa ombak itu adalah sebuah bagian dari dirinya yang merasakan dengan benar-benar bahwa angin ini sekalipun keras berputar ombak sekalipun keras menerjati tapi segala sesuatu itu telah disiapkan hanya untuk dia agar dia sampai pada tujuannya yang terjadi adalah dia sampai pada tujuannya dia mengarahkan layar supaya layarnya itu menahan angin sehingga angin itu bisa mendorong perahu yang dia tumpangin yang dia nakkodai untuk sampai pada tujuan yang dia inginkan jika Anda coba mencontoh seorang nakkodai jika Anda melihat segala fenomena di sekitar Anda segala hal di lingkungan Anda sebagai suatu hal yang mendukung dan memberikan kekuatan pada diri Anda untuk menarik apapun itu pada diri Anda maka Anda akan menarik everything to yourself sama seperti nakkodat tadi nakkodat tadi tidak menggunakan kekuatan dia tapi nakkodat tadi menggunakan kekuatan lingkungan dia kekuatan ombak kekuatan arus kekuatan angin dan angin ombak dan arus tadilah yang membawa dia sampai pada yang dia inginkan dengan kata lain dia menarik tujuan dia kepada diri sang nakkoda itu sehingga lingkungan sekitar dia berkonspirasi untuk mendukung supaya dia sampai pada tujuannya karena dia melihat bahwa segala hal segala fenomena yang terjadi di lingkungan dia adalah ada untuk dia sampai pada tujuan yang dia inginkan itulah dasar dari law of attraction you attract everything with your thoughts and your feelings menggunakan pikiran dan perasaan anda benar-benar dalami hal ini maka anda akan sampai pada tujuan anda maka tujuan anda lebih tepatnya akan datang kepada anda sama seperti nakkodat tadi yang tidak melakukan apapun untuk menggerakkan perawin tetapi ombak arus dan angin membawa perawin itu sampai pada tujuannya karena nakkodat itu percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupnya akan membawa dia pada tujuan karena itu saya tidak akan penelah dan capek untuk menyampaikan bahwa anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup anda so just believe in yourself jika bukan anda siapa lagi thanks roji and be with again in the next video terima kasih selamat menikmati